Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Skripsi Bisa Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Skripsi Bisa Karena disini akan mengetahui pembelajaran tentang Skripsi dan Afrika Jangan lupa subscribe, sabar itu berarti Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nira Desa Nah, disini kita akan menyampaikan materi tentang regresi ya Regresi ya Nah, langsung saja kita ke pembahasannya yaitu regresi Nah, yang dimaksud regresi ini yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap variable terikat dan variable bebas Nah, biasanya variable terikat itu dilambangkan dengan huruf F dan variable bebas itu dilambangkan dengan huruf Y Oke? Nah, mungkin itu ya untuk pengertiannya Dan sekarang untuk perhitungan manualnya kita bahas Nah, disini tuh kalau di buku analisis regresi ini disini dijelaskan perhitungan manual itu Tabel berikut adalah contoh data penjualan suatu produk Y dari waktu ke waktu Itu disebut X Untuk memudahkan perhitungan penulis hanya menggunakan 10 data Perlu dipahami bahwa di dalam sebuah penelitian biasanya data sampelah yang digunakan untuk membuat suatu persamaan Bukan data populasi, kemudian persamaan yang terbentuk itu digunakan untuk memprediksi nilai populasi Dengan demikian, jumlah data yang digunakan kurang lebih akan mempengaruhi persamaan yang dihasilkan Yang pada gilirannya akan mempengaruhi akurasi nilai prediksi Agar persamaan yang dihasilkan itu lebih akurat, akan dibahas pula tentang uji asupsi klasik Di samping itu, pembaca juga diharapkan mempelajari bagaimana menentukan jumlah data yang digunakan Pada penelitian, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Nah, kalau contoh stabilnya tuh seperti ini Nah, udah jelas kan? Oke, dan untuk analisis regresinya, kita akan dijelaskan oleh... Jika dia ansuncikan, satuan waktu di sini adalah hari Maka dengan menggunakan analisis regresi sederhana, dapat dilakukan estimasi penjualan pada hari-hari berikutnya Tentu saja, sebelum kita bisa melakukan estimasi, harus dicari terlebih dahulu persamaan regresinya Sebelum menentukan persamaan regresi, harus dihitung terlebih dahulu sumbu X, sumbu Y, sumbu X kuadrat, sumbu X, Y kuadrat, dan X, Y Untuk itu, dibuatlah tabel berikut sehingga perhitungannya akan menjadi lebih mudah Ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan persamaan regresi Nah, dengan bantuan tabel di atas, maka diperoleh jumlah X sama dengan 55 Jumlah X yaitu 55 Dan jumlah Y sama dengan 1130 Ini sudah dimasukkan ke dalam sistem SPSS Dan jumlah X kuadrat yaitu 385 Dan jumlah Y kuadrat adalah 7030 Kemudian dihitung nilai B atau besarnya koefisien variable X dengan menentukan rumus berikut ini Setelah nilai B diperoleh, maka nilai A dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini Nah, ini adalah rumus tentang memperoleh nilai B itu Analisis regresi biasanya bukan hanya sekedar menemukan persamaan Tetapi juga menganalisis apakah pengaruh variable bebasnya signifikan terhadap variable terikatnya Dengan demikian, perlu dilakukan uji signifikan Baik konstanta maupun koefisien dalam persamaan yang dihasilkan Informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis signifikasi konstanta maupun koefisien regresi adalah kesalahan baku estimasi Kesalahan baku estimasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus SE kuadrat sama dengan SEE baris miring dalam kurung N dikurangi K Dimana SE sama dengan kesalahan baku estimasi SE dengan kapital sama dengan sum of square error N sama dengan jumlah data K sama dengan jumlah parabel yang diamati Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Nah, di sini SPSS sekarang itu ada versi 22 dan 25 Nih, untuk mendapatkan persamaan regresi seperti yang ditampilkan pada pembahasan sebelumnya Lakukan langkah-langkah berikut Yang pertama yaitu memasukkan data dan sesuai tipe datanya Silahkan definisikan tipe data pada bagian variable view Yang kedua, pilih analyze atau regression linear pada menu program SPSS Kemudian memasukkan variable terikat, dividend Dan variable bebas atau independent Setelah itu, tekan tombol OK Nah, untuk selanjutnya, cara menghitung menggunakan aplikasi SPSS Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 Dan sekarang saya akan memasukkan data dari Excel Kita bisa copy Kita menggunakan 30 sampel Kita copy Kita paste di sini Nah, untuk yang kedua Kita menggunakan variable X Sorry Kita lakukan Seperti yang tadi Dan kita copy Nah, untuk mengganti variable X Nah, disini kita paste Yang selanjutnya Kita masuk ke variable Y Kita lakukan seperti yang kedua dan ketiga Kita copy Nah, untuk mengganti variable Y Kita ke variable view Ya, disini kita ubah namanya Menjadi Jadi, X Di bawah Y Terus lagi X1 Dan X2 Dan kita balik lagi disini Untuk selanjutnya Kita ke Analyze Di Analyze kalian bisa temukan Regression Setelah Regression kita masuk ke Linear Nah, kita masuk ke Masukkan variable ke Satu X2 Dan Y ke ZVD Kita Satu speed Dan di pilot Kita masukkan ZVR Di sini Dan Stresed Di sini Kita Centang Normal probability plot Save Dan centang Standard list To Continue Dan Selanjutnya tekan OK Nah, ini adalah Regression Ini adalah cara mengejakan Regresi Menggunakan Aplikasi SPSS Sampai disini Terima kasih Mungkin itu untuk Pembahasan dari Regression Dan kalian untuk Mau pembahasan yang lain-lain Selanjutnya Jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol lonceng Bye-bye Sampai jumpa